Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Selamat berkunjung kembali di channel saya kalian saya akan memberikan tutorial seputar aplikasi Bluestack yaitu bagaimana cara memperbarui aplikasi Bluestack kalian tanpa harus menganinsal atau menghapus berkas-berkas yang tersimpan atau berkas kalian yang tersimpan di Bluestack langsung aja caranya mudah sekali kalian buka Bluestacknya seperti ini lalu pergi ke pojok kanan atau gambar gear di bawah ini dan disini kalian bisa dilihat ini adalah settingannya masuk ke settingan lalu klik about yang di bawah ini disini ada yang bertuliskan check for update ya jadi check for update disini kalian klik saja nanti dia akan mengarahkan kita untuk mendownload updateannya seperti ini lalu kalian klik lagi kita diarahkan melalui browser ya langsung ke situs dari Bluestacknya Bluestacknya otomatis kalau kalian memakai IDM mungkin atau memakai download dari browser bawaan kalian itu akan langsung terdownload contohnya saya pakai IDM kayak gini ya start download lalu di open folder oke di open folder teman-teman semuanya ini adalah apa namanya mentahannya atau program yang barusan kita download untuk mengupdate atau memperbarui aplikasi Bluestack kita kalian langsung aja di klik ini teman-teman semuanya karena kecil jadi kalian dibutuhkan internet ya jadi dibutuhkan internet untuk memperbaruinya dan juga mengupdate mengupdate Bluestack kalian oke kalau sudah di klik dua kali tunggu sampai muncul bisa juga teman-teman semuanya diperbarui melalui offline ya kalian tinggal download offline installernya lalu kalian jalankan langsung itu juga bisa tidak jadi masalah tapi caranya sama seperti ini jadi perhatikan saja caranya oke ceking dulu oke ini langsung ya kalau misalkan update-an disini dia meminta update teman-teman semuanya jadi file data dan yang lain-lain yang ada di Bluestack kalian itu tidak akan terhapus langsung klik update nah tunggu sampai oke perhatikan saja teman-teman semuanya cara ininya cara langkah-langkahnya karena kalau misalkan salah langkah ya takutnya error gitu oke kita tunggu satu menit lagi oke selesai pendownloadan dan disini dia mendownload lagi teman-teman semuanya ukurannya besar ya jadi saya akan skip saja oke teman-teman semuanya jadi yang pertama itu 100 MBan lebih yang kedua 600an lebih dan ini 65 MBan ya jadi ya habis kalau misalkan sudah mendownload semua datanya nanti dia langsung otomatis menginstall lalu kalau misalkan sudah selesai proses penginstallan otomatis Bluestack kalian bisa dipakai kembali dengan update-an yang terbaru oke kita tunggu saja agak lama mungkin ya oke ekstrak update-an Bluestack tersebut ya jadi segitu teman-teman semuanya bagaimana cara memperbarui aplikasi Bluestack tanpa harus menganinsa atau data-data kalian terhapus untuk memperbaruinya semoga tutorial ini bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton